Selamat menikmati. Pembunuhan dan pembuangan bayi. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku SE merupakan seorang mantan tenaga kerja wanita yang baru pulang dari Malaysia. Saat tiba di kampung halaman, pelaku sudah hamil tua dan sehari kemudian melahirkan bayi laki-laki. Untuk menutupi aib tersebut, pelaku kemudian membuang bayinya ke sungai Wai Tulang Bawang. Baik, berdasarkan hasil dari olah TKP, di mana terkait dengan masalah pembuangan bayi berjenis laki-laki yang terjadi di sungai Cakat, di mana olah TKP kita temukan di sana yang pertama satu buah bedong, satu buah baju, dan ada gelang. Gelang yang ada pada jenazah bayi tersebut. Sehingga dari hasil pisung dan hasil pengembangan, dalam waktu lima jam, TKP-08 Sarasim Polis Tulang Bawang berhasil. Berhasil mengamankan dua orang, dua kuat sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan petugas, pelaku hamil mengaku karena menjadi korban perkosaan sang majikan saat menjadi TKW. Pada kasus ini, pemeriksaan pelaku ditangani pihak Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Tulang Bawang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sanksi ancamannya 15 tahun penjara. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Kasus orang tua yang tega membuang darah dagingnya ini terungkap setelah ditemukannya mayat bayi laki-laki menggapung di sungai Wai Tulang Bawang, desa Cakat Raya, Tulang Bawang pada hari minggu lalu. Mayat bayi ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang memancing. Oleh warga mayat bayi yang sudah sulit diidentifikasi karena tubuhnya sudah membiru itu, kemudian dievakuasi ke daratan sebelum dibawa petugas medis dan polisi ke rumah sakit. Terus saya muter, saya kira boneka, eh nggak tahunya orang. Bayi langsung saya angkat Pak Prabang, panggil kawan-kawan, lihat ini kata saya, ada orang. Bapak mau kemana ya Pak? Mau mancing. Masih posisi ditemukan kalau disini banyak? Ya ngapung ya. Ngapung ya? Dari hasil otopsi jasad korban, akhirnya terungkap pelaku pembunuhan adalah orang tuanya sendiri. Pembuangan mayat bayi ke sungai itu untuk menutupi air pelaku dari keluarganya yang hamil bukan dengan suaminya saat baru pulang dari merantau sebagai TKW di Malaysia. Pelaku mengaku kehamilannya itu merupakan akibat diperkosa oleh sang majikan saat menjadi TKW. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang.